Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Indar Tanti di video kali ini saya akan membawakan resep masakan oseng kikil bumbu tauco bagaimana cara memasaknya ikuti terus ya video ini sampai dengan selesai jangan lupa juga subscribe like dan komennya agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih bahan-bahannya untuk memasak oseng kikil ini bahan-bahannya sangatlah sederhana dan mudah didapat di warung sayur sekitar rumah yang pertama saya pergunakan 250 gram kikil yang sudah saya potong-potong tentunya ini juga sudah saya cuci bersih ya kemudian saya pakai juga tiga buah tahu kuning ini saya potong juga saya potong kotak-kotak Bunda juga bisa pakai tahu putih untuk bumbu-bumbunya saya pakai 6 siung bawang merah 2 siung bawang putih 4 buah cabai gendot ini keseluruhannya nanti diiris-iris tipis dan saya pakai juga daun bawang kemudian saya siapkan juga tauco sebanyak 2 sendok makan untuk bumbunya kita tambahkan juga nanti garam menyedap rasa gula serta air secukupnya langkah pertama saya iris bawang merah bawang putih dan cabai gendotnya saya kurang tahu ya di daerah Bunda atau teman-teman cabai seperti ini apa namanya ya kalau di daerah saya ini namanya cabai gendot rasanya lumayan pedas Coba kali ini saya mendapatkan cabai gendotnya yang agak mudah jadi tidak terlalu pedas untuk tingkat kepedasan Bunda dan teman-teman bisa mengatur ya penggunaan cabai gendotnya apabila suka rasa pedas bisa ditambahkan atau kalau kurang rasa pedas bisa dikurangi saya iris-iris juga daun bawangnya saya iris tidak terlalu halus saya iris kasar saja seperti ini selesai semua dan siap untuk diolah kita panaskan wajan kita beri minyak secukupnya bila minyak sudah panas kita masukkan semua bumbu yang tadi sudah kita iris terkecuali bawang daunnya kita aduk rata sampai dengan keseluruhannya agak layu masakan oseng kikil ini menurut saya adalah masakan yang sangat sederhana Bunda dan teman-teman bisa memasaknya dengan waktu yang tidak terlalu lama setelah bumbunya agak layu berikutnya saya masukkan potongan tahu saya aduk pelan-pelan karena memang sengaja tidak saya goreng dari awal jadi saya aduk pelan-pelan supaya tidak hancur Nah disini bisa terlihat tekstur tahunya agak sedikit mengering karena sisa minyak yang ada tadi berikutnya saya masukkan kikilnya kikil saya masukkan dan saya tambahkan air setelah diaduk rata ternyata airnya masih kurang jadi saya tambahkan sedikit lagi berikutnya saya masukkan garam secukupnya setelah garam saya masukkan juga gula aduk rata disini airnya sudah terlihat bertambah karena dari kikilnya juga keluar air dan berikutnya saya masukkan tauco nya aduk rata saya tambahkan juga sedikit penyedap rasa ini saya pakai rasa sapi dan yang terakhir saya masukkan irisan bawang daun aduk lagi sampai rata kita tunggu sampai dengan bumbunya bumbunya benar-benar meresap ini saya tunggu sampai bumbunya benar-benar meresap dan airnya sedikit berkurang di sini sudah mulai terlihat matang saya tunggu sebentar saya matikan kompornya dan siap untuk disajikan ini adalah oseng kikil bumbu tauco sangat mudah ya caranya jangan lupa dipraktekkan di rumah ya dan jangan lupa juga subscribe like dan komennya terima kasih bye 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 bye